Ya oke setelah dari gedung oval kotak kita keluar ternyata keluarnya melalui food court yang tadi nih teman-teman Nah kita istirahat sejenak disini sekitar 45 menit nih Karena capek banget itu oval kotak gedungnya gede banget Kita muter-muter itu sampai 1 jam setengah di oval kotak dan videonya pun ini sampai part 3 nih Ya oke teman-teman abis ini kita mau membatik nih membatik bikin gerabah Ikuti video kutus teman-teman Ya setelah istirahat 45 menit tadi kita masuk ke kampung kerajinan nih Masih di kawasan Taman Pintar Yogyakarta Sapi Di daerah Gunung Kidul banyak banget peternakan sapi Tauan-teman Hai boleh coba hai 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 kenceng susah ya membatik video mau bikin batik video video mau belajar membatik ya silahkan bisa duduk dulu kak nanti kami siap nanti ini ada contohnya kak ada pencanting sama yang terakhir kewarnaan nah ini kan ada 3 proses tapi untuk satu prosesnya itu 5-2 sinit ya kak ya kalau kurat kalau lebih detik nanti bisa dipercepat aja ya boleh silahkan bebas pokoknya nanti bisa diberi nama di pihak bawah silahkan lain dari sekolah ya kembali lah ya ada 3 proses ya ini lagi sedang pola ya lalu setelah itu pindah kesini nih untuk canting dan kewarnaan nah ini canting nih kayaknya nih nah iya bener nah ini canting seperti ini nih dan untuk wilayah sini nih untuk pewarnaan ya yang terakhir berarti ini ini wilayah untuk melukis kaos nih di sebelah dari membatik ini kan membatik nih nah ini melukis kaos mau lihat bikin gerabahnya dimana ya nah ini kita kembali ke tempat tadi masuk oh ternyata ini tuh rumah gerabah ternyata ini rumah gerabah aku kira dari jauh itu kelihatannya kayak restoran tempat makan ya ternyata rumah gerabah nah ini untuk membuat gerabah ya disini yang paling ujung sana untuk membatik ya nah ini ada kakak-kakak yang sedang membuat gerabah dari tanah liat ini adalah beberapa contoh hasilnya nah ini kalau yang ini itu yang lukis bapak oh yang lukis ya nah ini yang oh ini hasilnya ya lukis gerabah itu kalau yang kreasi itu biar-biasanya sering oh seperti itu ini kreasi gerabah oke nanti ada nanti gantian kita mau ke membatik dulu video masih membatik habis ini baru pindah kesini ya step by step aja santai dan sekarang posisi masih di jam 12 nih 12 kurang 5 menit iya ini si Joseph padahal ada dikit membatik nih dia nih hangus jatuh gara-gara dia gak mau nih kenapa gak mau papi aja gak mau papa bukan tukang batik ya kita tunggu saja hasilnya dari Fidel aku mau sebentar mau cari kopi nih pengen kopi dari tadi sudah ya ini di depan sini juga ada gong perdamaian ya inilah gong perdamaian nih ada beberapa gong perdamaian yang ada di Indonesia ya di depan dari air mancur yang tadi nih yang awal masuk ay kasutupan wah ini kita mau ini sih anak-anak nih mau membuat gerabah dan melukis gerabah sirum air mancur jose moyang mana Ben ini apa sih kamu melukis apa melukis sama enggak melukis sama membuat membuat gerabahnya Oh josh mau bikin apa josh emang buat kita udah hanya mau pulang Oh ya udah iya itu rombongan anak sekolah iya ya memang hari ini 90% Jogja itu anak sekolah di Marioboro ya luar biasa rombongan bisnya tuh banyak banget dari semalam dari tanggal 21 malam itu banyak sekali rombongan bis anak sekolah mantap sekarang posisi di jam 1 kurang 9 berarti sudah hampir empat jam jam hampir empat jam kita ada di Taman Pintar ini ya ya disinilah ketahuan nih bahwa saya tidak berbakat seni gara jiwa seni niatnya bikin canggih buat ngopi aduh ini asbak bentuknya love jadinya kayak begini deh aduh ketahuan hasil karya mas-mas trate enggak ada bakat seni-seni nyacan yang penting berbentuk lah ini bentuk canggih ini berbentuk asbak love hehehe pocak lah ah lo juga ini bikin ini tuh inisial hehehe anak-anak lagi cuci tangan habis ngecat gerabah tadi hehehe oke ini kita masih di Taman Pintar nih sudah setengah dua lewat empat gila dari jam sembilan ini lama banget dari pagi sampai siang ini di Taman Pintar mantap seharian nah ini anak-anak TK kayaknya nih kita masih di kampung kerajinan nih nah ini juga rombongan anak sekolah sedang membatik nah ini rombongan sekolah nih lagi membatik ini ya ini masuk lagi rombongan satu bis nih ya didominasi oleh rombongan-rombongan ya untuk libur panjang bulan Mei ini nih di tanggal 23 Mei 2024 nah ini nih hasil membatik istriku tadi nih yang di membatik itu ya lumayan lah hasilnya ya ada bakat dia ini masih basah ya karena tadi katanya nggak sempet untuk ngeringin soalnya abis ini itu mereka lagi ada rombongan anak-anak sekolah yang juga membatik ya lumayan lah hasilnya nah kalau yang ini nih hasil karya si Fidel nih lumayan lah tuh ada bakat ternyata nih neng cipit lumayan neng cipit hebat eh membatik neng cipit tuh wih hasilnya tuh berbakat sekali nih anaknya memang luar biasa cakep 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 dede hehehe nah dia masih sibuk nih bikin apa tuh hehehe bingung bikin apa kagak ada bakat seni kalau graba mah susah bener-bener gak ada bakat banget sejadinya aja lah yang penting berbentuk hehehe ya oke teman-teman ini kita sudah beres di Taman Pintar ya sekarang di posisi jam nah ini jam 2 kurang 5 nih kita sudah selesai Taman Pintar nah ini yang mancurin tadi nah aku mau keluar ke arah sini nih pintu keluar dari Taman Pintar Yogyakarta oke teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan videoku di Taman Pintar Yogyakarta wisata edukasi ya dan memang sangat bermanfaat sekali untuk wisata edukasi di Taman Pintar yang ada di Yogyakarta ini nih selain mengasah kecerdasan anak kemampuan anak dan banyak sekali informasi-informasi yang dibagikan di Taman Pintar ini nih sangat lengkap sekali memang ya oke ikutin videoku selama di trip Jogja 2 ini nih teman-teman oke siu semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa menang-teman ketika ini Terima kasih.